Assalamualaikum Wr. Wb kembali bersama saya Mahathir dari M3D Studio dan hari ini setelah sekian lama vakum, kembali kita bertemu ya di tutorial kali ini episodenya tutorial CorelDraw disini kami menggunakan CorelDraw 2020 yang trial versi oke, kita langsung buat file baru disini saya ingin membuat sepanduk selamat datang siswa baru yang sederhana saja nah, jadi disini misalnya anggaplah ukurannya adalah 3x1m jadi disini saya buat dia 3 banding 1 ya sama 10 oke atau 300mm sama 100 nah disini saya akan menggunakan misalnya warna biru ini ini saya klik kiri agar menghilangkan garis tepinya nah sekarang garis ini saya akan duplikat klik kanan atau disini saya tekan ctrl D ini saya kembalikan ke sini oke saya tekan shift ya lalu perkecil nah ini saya klik kanan dan hilangkan fillnya saya tekan shift oke kurang lebih seperti ini nah sekarang garis ini saya mau pertebal misalnya 2,5 dan ini kembali kembali saya duplikat ctrl D saya letakkan kembali disini dia atau yang saya duplikat adalah yang warna biru ya ctrl C, ctrl V bisa ukurannya saya ubah kesini saya tekan shift agar pergerakannya kiri dan kanan saya ubah ke warna putih oke angka apa disini adalah poni ini dia adalah tempat logo ini saya tarik ya agar dia tidak tumpul atau tumpul ini saya tarik ke atas oke nah sekarang saya klik yang warna biru ini dan tekan shift lalu kita klik objek yang warna putih saya pilih intersect nah yang disini saya hapus oke jadi disini dia adalah tempat logo ya dia adalah tempat logo oke ini saya rapikan dulu misalnya ada beberapa logo ya ada beberapa logo mulai dari sponsor dan lain-lain bisa dimasukkan disini oke ini ada beberapa logo oke baik nah Untuk poninya sudah selesai Disini saya tinggal menambahkan teks Misalnya Selamat datang Siswa Baru Oke, fontnya misalnya Saya ganti menjadi Yang agak tipografis sedikit ya Yang agak tipografis Misalnya saya menggunakan ini Oke Saya perbesar sambil menekan shift Oke, ini berada di tangan yang sudah Nah sekarang Ini saya ubah ke warna putih Dan untuk garis tepinya saya berwarna biru Nah Yang garis tepinya saya klik Dua kali Nah sekarang kita akan buat dia lebih tebal ya Misalnya saya jadikan 4mm Dan dia saya letakkan di belakang fill Yang jadikan seperti ini Ini kita hilangkan Seperti tadi ya Ini ada yang keluar Cara menghilangkannya dengan mengklik yang ini Oke Baik Baik Nah sekarang Saya tinggal duplikat Ctrl D Dan Selanjutnya Misalnya Selamat datang siswa baru Stm Stm Bina Misalnya stm ini ya Stm tutorial Design grafis Misalnya ya Ini fontnya saya bisa ganti Misalnya saya menggunakan Font A, B, Z Oke Atau saya menggunakan font Franchise Baik Kurang lebih seperti ini Ini saya letakkan di tengah Oke Saya tekan shift Lalu perkecil Baik Untuk Garis Ini mungkin terlalu besar Saya perkecil sedikit Misalnya Menjadi 3 point Oke Dan ini Saya bisa ubah ke warna biru ya Sedangkan garis tepinya Warna putih Saya klik kanan Jadi kebalikan dengan yang di atas Oke Stm tutorial Design grafis Disini Saya tekan shift Saya mau buat segi 4 ya Oke Saya tekan Shape tool Baik Saya ubah ke warna merah Garis tepinya Saya hilangkan Lalu saya seleksi Bagian text ya Yang tersembunyi di belakang Oke Sudah dapat Saya klik kanan Kita bawa dia ke depan Kita pilih order To form of the page Oke Ini garis tepinya Saya hilangkan Dengan klik kanan Tanda ini Dan saya beri warna putih Oke Misalnya Makassar 13 April 2020 Oke Sederhana Ini kalau teman-teman Misalnya kebelet ya Tiba-tiba Diminta untuk membuat Dan belum ada ID Bisa menggunakannya Nah baik Sekarang saya bisa sedikit Menambahkan hiasan Misalnya ini saya Ctrl C Ctrl V Copy paste Setelah itu saya Menggunakan Interactive fill tool Ini saya tarik 95 derajat Dengan menekan Ctrl di keyboard Nah akan muncul Opsi seperti ini ya Disini saya pilih Yang repeat Kurang lebih seperti ini Saya tekan ctrl Saya atur Ini saya angkat sedikit Oke Kurang lebih seperti ini Kita bawa ke tengah ya Nah selanjutnya Saya akan buat dia Agak keteransparan ya Saya klik Transparsity tool Saya pilih Uniform tool Hasilnya kurang lebih seperti ini Nah sekarang Saya buat dia Lebih ini ya Lebih tumbuh sepandang Sedikit Kurang lebih seperti ini Kita masih bisa atur Kita bisa buat dia lebih kecil Kurang lebih seperti ini Oke Nah selanjutnya Saya akan bawa dia ke belakang ya Ke belakang Kita order Oke Atau teman-teman bisa Menggunakan Control page down ya Nah saya mau bawa dia Ke belakang yang garis putih ini Disini saya Tekan Control page down Oke Lagi Sampai dia berada di belakang garis putih Nah oke Hasilnya kurang lebih seperti ini Selanjutnya Saya ctrl c Ctrl v Setelah itu Atau saya delete ya Ini saya cukup klik saja ya Setelah itu di transform ini Saya cukup mirror dia Ke kanan Ketengah ya Ketengah Dan kita buat dia Mirror horizontally Kita copy 1 Lalu apply Hasilnya kurang lebih seperti ini Nah baik Demikian tutorial sederhana Membuat sepanduk Selamat datang siswa baru Di Corel Draw Sampai jumpa di episode berikutnya Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton